Ini Prabowo Subianto menyatakan siap menjadi Menteri Jokowi Dodo. Kami akan membahas lengkapnya. Pemnyatakan telah diminta untuk membantu pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Prabowo juga menegaskan ia diminta Presiden Jokowi untuk membantu di bidang pertahanan. Jabatan yang memang beliau inginkan, yang kalau jabatan itu tidak dikasih, tidak jadi bergabung. Kira-kira begitu. Dan itu adalah jabatan Menteri Pertahanan. Karena memang seperti kita diskusikan di depan, yang namanya posisi Menteri itu masih bisa melayang. Bisa melayang orangnya, bisa melayang jabatannya. Orangnya tetap ada, tapi posisinya ganti. Apakah ketika disampaikan di bidang pertahanan itu benar-benar Menteri Pertahanan? Atau kalau tak ada ke-kelabungan itu soal pertahanan? Buat saya tidak ada tafsir lain bahwa itu adalah Menteri Pertahanan. Jadi kalau kita dengar arsitektur pertahanan kita, nah beliau ingin memastikan bahwa eksekusinya itu betul-betul berjalan sebagaimana yang diinginkan. Waktu jaman Kopassus ya, waktu jaman Kopassus. Pak Prabowo ini punya bayangan mengenai Kopassus yang ideal. Dan waktu itu beliau, dalam tanda kutip, mendorong agar postur Kopassus itu diperbesar. Jumlahnya dan skalanya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ketika Pak Prabowo menjadi komandan Kopassus, Kopassus itu dibesarkan. Kemudian juga persenjatanya dilengkapi. Jadi Pak Prabowo ini kan orang yang update sekali dengan perkembangan persenjataan, pertahanan. Saya membayangkan itu yang beliau inginkan dan beliau lakukan kalau nanti jadi Menteri Pertahanan. Jadi visinya itu diapomudir oleh Pak Jokowi? Betul, sebetulnya cocok dengan Pak Jokowi yang mengatakan saya mencari seorang eksekutor. Ya Pak Prabowo ini waktu dia tentaranya eksekutor. Dan waktu dia menjadi komandan Kopassus, Kopassus yang ideal itu berusaha beliau wujudkan pada saat itu. Tidak ada tafsir lain di bidang pertahanan selain terkeluar dari Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan titik, 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 tanda seru. Tidak ada soal kelautan karena pertahanan juga soal dari Sintai Pertahanan juga. Ya kalau kita bicara kelautan itu lebih banyak bicara Menteri Perikanan dan Kelautan. Jadi arahnya bukan ke Menteri Pertahanan. Jadi itu sudah pasti ya. Apakah dengan bergabungnya Prabowo Subianto di koalisi Jokowi Dodo sebagai Menteri ini akan memberi gambaran seperti apa peta koalisi nanti 2024? Ya saya kira begitu. Jadi sebetulnya sekali lagi ya susunan kabinet 2019 ini agak berbeda dengan sebelumnya. Itu menggambarkan beberapa representasi politik lainnya. Pertama konsolasi calon 2024. Dan saya katakan bahwa dengan hari ini kalau tidak ada perubahan koalisi ya. Perjalanan koalisi sampai 5 tahun ke depan. Maka kita akan menyaksikan sebuah koalisi pencalonan calon presiden. Kalau masih di apa seperti sebelum-sebelumnya itu antara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan lah minimal. Dan ya sebetulnya ini dua partai yang ditambah partai lain pun sudah sangat cukup. Sangat bisa untuk bisa maju dalam pertarungan Pilpres apabila syaratnya masih 20%. Dan saya tidak bisa membayangkan bahwa syarat Pilpres itu akan ditambah lebih tinggi misalnya jadi 30% dan seterusnya. Nanti akan ditolak oleh partai-partai lainnya. Jadi ini peta koalisi 2024 walaupun yang namanya politik itu dinamis. Bisa saja terjadi pecah konsini di tengah jalan. Oke. Kalau dengan adanya bergabung Partai Gerindra di kementerian Joko Widodo Maruf Amin. Artinya mendapatkan spotlight lebih dong untuk bisa maju ke 2024. Apakah ini tujuan besarnya atau sebenarnya tadi disebutkan juga kemungkinan Anda main di dua kaki. Sebagai penyeimbang juga yang Anda akan diambil posisinya oleh Sandiaga Uno tapi juga berada di pemerintah. Maksudnya Prabowo 08 ke dalam kabinet itu ada plus dan ada minusnya tergantung kinerja Pak Prabowo. Kalau kinerjanya buruk Partai Gerindra akan turun suaranya. Bukan hanya ditinggalkan pendukungnya di 2019 tetapi juga ditinggalkan oleh pendukung Pak Jokowi. Wah ini orang ternyata tidak kompeten. Tetapi kalau dia berhasil pendukungnya dulu mungkin masih bertahan. Bahkan dia bisa mendapatkan tambahan dukungan dari para pendukung Jokowi. Karena melihat Pak Prabowo sekarang menjadi menterinya Jokowi. Yang jelas ya yang jelas. Lima tahun ke depan Prabowo 08 akan mendapatkan liputan media. Beliau akan ada di atas panggung ya karena beliau menjadi menteri. Dan karena itulah kemudian istilahnya sebetulnya Pak Prabowo itu sudah bisa menjalankan kampanye. Menuju 2024 sebelum tahapan pemilu 2004 dimulai. Itu kelebihan yang menjadi menteri. Pada hari ini ada dua panggung untuk bisa tampil di pentas nasional. Satu menteri, dua ke para daerah. Oke. Hari ini ada Partai Gerindra. Berikutnya, siapa lagi menurut Pak Kodari yang akan dipanggil oleh Presiden Jokowi Dodo? Hari ini masih ada hari Selasa. Hari ini masih ada sampai malam begitu ya. Tapi kita belum lihat misalnya dari Partai Nasdem. Dari P3. Dari PKB. Itu partai-partai koalisi. Kemudian yang di luar koalisi Partai Demokrat. Partai Amanat Nasional. Kemudian besok ya akan kita lihat kejutan-kejutan itu. Baik. Terima kasih Pak Kodari. Si Satu Hari Pasca Pelantikan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berangkat. Dan saya Sini Sisi Arani undur diri. Sampai jumpa.